Kitab Amsal, Pasal 4 Nasihat Ayah Tentang Hikmat Hai anak muda, dengarkanlah ajaran ayahmu. Perhatikanlah itu, agar kamu memahaminya. Yang kuajarkan kepadamu baik dan berharga. Jadi, janganlah lupakan ajaranku. Ketika aku masih anak kecil dari ayahku dan anak laki-laki satu-satunya dari ibuku, ayahku telah mengajarkan kepadaku. Perhatikanlah perkataanku. Taati perintah-perintahku dan engkau akan hidup dengan baik. Usahakanlah mengambil hikmat dan pengertian. Jangan lupa akan ajaranku dan jangan abaikan perkataanku. Jangan tinggalkan hikmat dan dia akan melindungimu. Hikmat dimulai ketika engkau memutuskan untuk mencarinya. Jadi, gunakanlah sesuatu yang engkau miliki untuk memberolehnya. Cintailah hikmat yang membuatmu besar. Berpeganglah pada hikmat dan itu membuatmu terhormat. Hikmat akan memberikan upah mahkota kehormatan dan kemuliaan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah aku. Lakukanlah yang kukatakan dan engkau akan panjang umur. Aku mengajarkan hikmat kepadamu dan membimbingmu pada jalan yang lurus. Jika engkau berjalan di situ, langkahmu tidak akan terperangkap. Biarpun engkau berlari, engkau tidak tersandung dan jatuh. Ingatlah selalu ajaran itu. Jangan lupakan itu. Itulah kunci kehidupan. Jagalah itu baik-baik. Jangan ikuti jalan orang jahat. Jangan ikuti orang yang melakukan kejahatan. Hindarilah jalan itu. Jangan menghampirinya. Ambillah jalan yang lain. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum berbuat jahat. Mereka tidak mengantuk sebelum menyakiti seseorang. Kejahatan dan kekerasanlah makanan dan minuman baginya. Jalan orang baik bagaikan terang di pagi hari, yang semakin terang sampai rembang tengah hari. Orang jahat bagaikan gelap pada malam hari. Tetapi, jalan orang jahat seperti malam gelap. Mereka tersandung dan jatuh karena tidak dapat melihat. Hai anakku, perhatikanlah yang kukatakan. Dengarlah baik-baik perkataanku. Jangan biarkan hal itu berlalu dari pandanganmu. Ingatlah selalu semuanya itu. Kata-kata itu adalah rahasia hidup dan kesehatan bagi semua yang menemukannya. Di atas segala galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jangan belokkan kebenaran dan jangan katakan yang kau tahu tidak benar. Perhatikanlah jalan dan tataplah kemuka. Pastikan bahwa engkau berada pada jalan yang benar dan tidak ada yang menjatuhkanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jauh dari yang jahat.